Siapa tak kenal Sain Basil Katedral yang berada di Kremlin, Moskow, Rusia? Arsitektur yang unik dengan kubah warna-warni berbentuk bawang, bangunan ini menjadi salah satu ikon di komplek lapangan merah Moskow. Tapi siapa sangka bangunan ini punya kemiripan dengan bangunan masjid yang ada di Jogja. Tak kalah megah, masjid Anurumi yang berada di jalan utama Jogja, Solo, tepatnya di kilometer 15 Candi Sari, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Arsitektur dan bangunan luar masjid sangat mencolok dengan 9 kubah warna-warni. Satu kubah setinggi 26 meter dan 8 kubah lainnya setinggi 20 meter. Tak cuma itu, bagian interior masjid dihiasi dengan ornamen berlafaskan asma al-husna. Tak pelak, sejumlah pelancong pun menyempatkan diri untuk singgah. Ini mampir dari Jawa Barat. Kenapa mampir milik masjid ini? Saya mencari masjid yang berkat aja, mas. Bagian suasana masjid ini sendiri bagaimana? Suasanya adem, sejuk. Unik nggak sih, bu? Ya unik. Uniknya gimana? Apa arsitekturnya itu, mas? Sama itu apa bacaan-bacaan pokokannya ada asma al-husna. Sering mampir di situ? Baru kali ini, mas. Menarik sih, panu lain daripada masjid yang lain-lainnya. Dibangun pada tahun 2005 oleh Nur Indrati dan anaknya Uni Nur Salim, masjid ini diresmikan Sri Sultan Hamongkubwono ke-10 pada tahun 2007. Tonjolkan 9 kubah besar yang melambangkan Wali Songo, pemilik masjid ingin agar kisah Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa selalu dikenang. Untuk mengingatkan bahwa di Indonesia itu pertama kali agama Islam itu disiarkan oleh 9 wali, sehingga kubah itu 9 itu hanya mengingatkan untuk kita bahwa dulu itu 9 wali adalah yang menyiarkan agama Islam di Tanah Jawa. Jadi kubah itu ada sebulan untuk mengingatkan. Pada bulan Ramadan, pengurus masjid juga menyediakan takjil untuk berbuka puasa bagi warga dan para musafir yang melintas di Jalan Raya Jogja Solo. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.